Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Saya Erfiane Suriani Sicilia, saya biasa di panggil Vivi, saya adalah sikulok anak. Untuk jangka pendek, pastinya saat kita di label untuk hal-hal yang negatif, yang tidak menyenangkan, pasti akan sakit hati, marah, kecewa, dan sebagainya. Jadi perasaan-perasaan yang tidak nyaman, itu jangka pendek langsung dia rasakan. Untuk jangka panjang, kalau itu dilakukan terus-menerus, dia akan merasa, oh iya, memang saya pun malas ya, karena besok di kemudian hari mungkin perilaku itu terulang lagi. Pada saat perilaku itu terulang lagi, dia merasa, oh bener ya, kemarin mamaku bilang malas, iya iya, sekarang aku juga malas mandi nih, dan sebagainya. Itu jangka panjang. Dan tentunya konsep diri dia untuk bertumbuh dan berkembang akan cenderung negatif. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dia rasa, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya selalu kurang, dan sebagainya. Dia akan sulit untuk mengembangkan dirinya karena sudah merasa tidak bisa apa-apa, atau kurang dalam banyak hal. Sesudah dengan hashtagnya anak kita ya, loving, not labeling. Tidak ada alasan kita melabel hal negatif pada saat kita bilang kita sayang sama anak kita. Oh saya sayang, makanya saya bilang, jangan jadi anak nakal dong, jangan ini dong, kamu harus ini, dan sebagainya. Itu hal-hal yang menghantui anak kita dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Kalau sayang sama mereka, perhatikan mereka apa yang mereka lakukan, kita bahas apa yang kurang dari mereka, apa yang tidak tepat, karena dengan, sebetulnya dengan komunikasi ya, intinya adalah kita memahami mereka, kita berkomunikasi dengan mereka, mana yang sudah oke, mana yang belum oke, itu dibahas, lalu kita sama-sama putuskan next mau apa. Oke?